Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul, sebuah kampung yang terkenal sebagai sentra kain tenun ikat yang sudah turun temurun. Letaknya tidak jauh dari pusat keramaian kota Kediri, yakni sekitar 1 km ke arah barat dari alun-alun kota Kediri. Kepopuleran tenun ikat Bandar Kidul tidak lepas dari kreativitas puluhan pengrajin yang terdiri dari beberapa kelompok produksi kain tenun. Adalah Siti Rukoya, salah satu perajin tenun sekaligus pemilik usaha tenun ikat dengan merek dagangnya Medali Mas. Nama saya Siti Rukoya, saya pengerajin tenun ikat Medali Mas yang ada di Bandar Kidul. Saya mulai usaha ini tahun 1989 sampai sekarang. Kenapa saya memilih tenun ikat? Karena tenun ikat ini adalah satu-satunya kerajinan khas yang ada di kota Kediri. Terutama ini adalah produk unggulannya kota Kediri. Maka saya ingin sekali melestarikan produk-produk tenun ikat yang ada di Bandar Kidul ini. Proses pembuatan tenun ikat Bandar Kidul dapat dibilang rumit. Diawali pemintalan benang, dilanjutkan dengan proses rek, yaitu menata benang di bidangan. Untuk proses desain dan pemberian motif dikerjakan sendiri oleh Siti Rukoya. Motif-motif yang ada di tenun ikat, khususnya Medali Mas ini banyak sekali. Terutama motif-motif yang dulu, yang sudah ada waktu saya membuat itu seperti terto-terjo, motif ceplok, motif elung, garis miring, motif salur itu tetap saya lestarikan. Terus di samping itu banyak motif-motif yang saya eksplor, yang saya tambah atau saya desain lebih bagus biar konsumen tidak jenuh. Inilah proses pengikatan. Tempat-tempat untuk nantinya diikat kuat ditandai dengan tali plastik atau rafia. Diikat berdasarkan kelompok kira-kira 5 sampai 10 benang, hingga masuk proses penculupan menggunakan warna sintetis dan dijemur sampai kering. Untuk pewarnaan ini masih menggunakan sintetis mas, karena apa sintetis ini masih lebih kuat, karena kalau untuk alam memang kita belum menggunakan, belum bisa menemukan yang pewarna alam yang bisa wantai, istilahnya kuat. Jadi kita masih menggunakan sintetis. Proses colet, yakni pemberian warna kombinasi Setelah rampung, dilanjutkan pelepasan tali atau biasa disebut oncek dengan menggunakan cutter. Mengurai benang dan dilanjutkan pemintalan benang di palet, menandakan proses tenun sudah mulai memasuki tahap akhir. Untuk proses tenun ikat ini masih tradisional ya, mulai awal benang sampai jadikan itu butuh 14 alur kerja, mulai dari pemintalan, kemudian rek, terus desain atau motif, pengikatan sampai pencelupan, terus colet sampai ditenun itu ada 14 tahap. Dan yang terakhir adalah proses tenun. Menenun dengan alat tenun bukan mesin, memerlukan gerakan tangan dan kaki yang bergantian namun seirama. Demikian pula antara kaki kanan dan kaki kiri, mesti mengikuti ritme gerakan tangan. Ada pun hasil-hasil tenun ikat ini antara lain seperti baju, baju jadi, terus kemudian kain, kain untuk baju saya sedia lembaran, terus ada sarung goyor khasnya Kediri sejak dulu. Terus ada lagi ini pengembangan dari kain tenun ini ada sepatu, ada dompet, ada sekarang lagi in adalah masker. Harapannya produk kota Kediri ya selain bisa dikenal oleh masyarakat kota dan kabupaten Kediri juga nanti bisa seluruh Jawa Timur, dikenal dengan masyarakat luas, terus pemasarannya lebih meluas, akhirnya banyak yang tertarik dengan tenun ini, terus kita bisa menambah lapangan kerja. Jadi kalau pemasarannya lebih banyak, keluarnya kan kita bisa menambah tenaga kerja terutama, soalnya banyak masyarakat yang disini pengen kerja seperti tenun ini.